Berbagai tekanan itu memaksa Elnusa untuk menunda sejumlah ekspansi. Awal tahun ini Elnusa menyiapkan dana 1,4 triliun rupiah. Dana itu rencananya akan digunakan untuk investasi dalam jasa logistik dan distribusi energi melalui akuisisi aset, jasa hulumigas, dan investasi yang berhubungan dengan maintenance. Sebelumnya, proserwan menetapkan pembagian dividen tunai tahun buku 2019 sebesar Rp89 miliar atau 25% dari total laba bersih tahun lalu senilai Rp356 miliar. Angka itu setara dengan 12,21 persaham.